Aku tuh hampir gak punya temen mas dihidup. Tapi menurutku paling gede sekarang om Deddy. Untuk essence. Karena kan nontonnya podcast. 50 menit. Memang dulu itu gak ada orang tiba-tiba bisa kayak sekarang. 2 bulan nge-tiktok, 3 bulan nge-tiktok, 5 juta followers. 7 juta. Dulu itu kita di Youtube misalnya 3 tahun 4 tahun terus 100 ribu itu susah. Setuju banget. Susah 100 ribu. Apa strategi yang Bang Atta pakai di jaman dulu nih. Sampai bisa menjadi Youtuber nomor 1 di Asia pas saat itu. Dan apakah strategi yang sama ini dipakai sampai sekarang untuk bisa bertahan atau ada yang berubah? Gue emang kalo nge-host itu atau bisa ganti-gantian? Enggak ya? Aku doang sih kadang nge-host. Oh maksudnya posisinya? Bisa gantian. Bang Atta mau disini? Oh iya boleh. 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 Boleh dong. Bang Atta. Apa kabar? Baik, baik banget. Bang, jujur aku nge-fans banget sama Bang Atta. Waduh terimakasih, terimakasih. Ini aku masih ada bukti DM dari 2019. Oh iya. Sampai 2020 aku nge-chat 4 tahun yang lalu terus. Waduh sorry, sorry aku tuh jarang buka-buka DM. Iya gapapa bang, aku ngerti banget. Cuman ini maksudnya sebagai buktinya bahwa aku nge-fans sama Bang Atta. Waduh terimakasih, terimakasih. Amsa Hamida. Inspirasiku juga dalam membuat konten. Terimakasih. Dan ini jujur kayak udah. Pokoknya aku gak pernah grogi kalau mau podcast sama orang. Tapi kayak semakin mendekat kayak. Wah dua hari lagi aku sama Bang Atta nih. Satu hari lagi nih. Aku ngomong apa ya gimana? Aku deg-degan banget. Aduh. Aku juga kesini belum tau nih aku bakal ditanya apa ya. Biasanya kan aku dikasih pertanyaan dulu nih. Iya bener-bener. Oh yaudah deh gak apa-apa. Ini kayaknya bagus. Aku kadang-kadang lewat juga di FVP ku. Okay. Podcastmu bro. Jadi oh kayaknya seru nih. Terus ada ilmu-ilmunya juga di podcastnya. Okay. Intinya apa yang aku mau obrolin sama Bang Atta tuh. Sebenernya pengen belajar lebih banyak sih. Oh. Seputar dunia perkontenan. Enggak lah bro udah pinter. Enggak lah. Masih jauh. Masih jauh. Aku juga sampai hari ini masih belajar kok. Masih belajar. Sama siapa aja aku belajar. Oke. Jadi menurutku jadi konten kreator itu gak perlu lama atau baru. Tapi sama siapa aja kita belajar. Karena emang industri ini tuh terus berputar. Betul. Kayak hidup juga. Hidup tuh terus berputar. Jadi kalo kita ngerasa udah paling pinter di satu bidang. Biasanya tinggal tunggu tanggal hancurnya. Hmm gitu ya. Hmm. Cuman aku tetep pengen belajar kepada seseorang yang bisa dibilang king of youtube pada saat itu ya. Iya. Bener-bener. Wih sampe. Wah. Sekarang aja 30 juta lebih kan ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu. Kalo boleh tau ya Bang. Perbedaan era kan udah pasti ada banget kan. Betul. Di jamannya Bang Atta dulu yang menjadi nomor satu mungkin sekarang akhirnya just no limit ya. Sekarang menjadi nomor satu ya. Iya. Ya mungkin ya aku tuh udah lama tuh gak update tuh. Siapa yang kreator nomor satu apa. Iya. Mungkin bedanya gini. Kalo dulu itu memang buat pembuktian angka tuh utama. Betul. Makanya dulu kan Ria Ricci sama Bang Atta doang. Ngejur-ngejuran. Angka tuh utama. Tapi kalo sekarang orang liat. Apa ya. Karakter. Value gak sekedar angka. Kalo aku liat ya perbedaannya. Oke. Dulu sama sekarang. Ada yang mungkin orang subscriber atau followernya gak banyak. Tapi bisa jadi dia deal brandnya banyak. Lebih banyak dari yang followernya lebih tinggi gitu. Betul. Jadi menurutku. Sudah tidak apa ya. Bukan masalah angka. Oke. Tapi kalo angkanya terlalu kecil juga dilihat. Iya. Jadi kamu harus ada di angka yang bagus. Tapi punya karakter. Punya konten yang kuat. Punya value yang bagus sih. Itu menurutku. Perbedaannya. Intinya berarti gimana kita memaksimalkan subscriber ini menjadi uang ya intinya. Iya. Bisa dibilang gitu. Kalo sekedar angka doang kan sia-sia. Benar. Benar. Dulu tuh juga aku kan cuma ngejar angkanya gitu ya. Tapi kalo sekarang aku lebih ngejar. Satu ketenangan hidup. Oh itu ya. Satu ya. Karena saling kejar-kejaran sama orang tuh gak enak. Gak enak. Dan kita wasting time. Jadi kayak gak bisa tidur. Gak enak. Pengennya ngejar-ngejar. Ambisi. Kadang-kadang punya ambisi itu bagus. Tapi terlalu punya ambisian sampe kita itu kadang gak tidur. Susah ini susah itu tuh gak bagus. Menurutku. Jadi kita harus berdamai dengan itu. Jadi kita harus memang semua orang punya keahlian masing-masing. Jadi kalo ada orang bisa naik. Kita harus happy sama pencapaian orang. Mungkin dari situ kita bisa ada belajarnya. Bisa ada peningkatan juga buat kita. Oke. Kalo dari sisi kontennya nih bang. Oke. Apa yang bang Ngata lihat perbedaan dulu sama sekarang? Karena sorry ya. Aku ngasih sedikit ya. Sekarang tuh kayak kebanyakan orang bagi-bagi duit gak sih bang? Oh iya iya. Iya gak sih? Bagi-bagi duit. Tapi cepet sih memang pertemuan followersnya gitu-gitu kan. Benar. Kalo yang bang Ngata lihat tuh apa? Kalo yang aku lihat ya memang sebenarnya. Kalo kita lihat nih kita gak usah lihat. Kita gak ngomong konten kreator Indonesia dulu ya. Kalo kita lihat konten kreator dunia. Ya. Ya yang kita lihat sekarang nomor satu itu Mr. Beast ya. Betul. Mr. Beast itu bagi-bagi gak? Bagi-bagi juga. Bukan hanya duit. Bagi-bagi duit. Bagi-bagi PS. Bagi-bagi laptop. Bahkan dia bagi mobil malah kan. Iya. Jadi menurutku memang konten bagi-bagi ini udah menjadi rumus untuk kamu menjadi untuk mempunyai follower yang banyak. Hmm. Oke. Tapi brand belum tentu datang kalo kamu cuma punya follower banyak tapi gak tau orang ini dia kontennya aku mau endorsenya dimana gitu ya. Setuju. Nah ini yang kita punya challenge lagi gimana kita bisa membuat konten yang brand itu senang masuk ke kita. Hmm. Kita punya karakter yang brand itu oh gua yakin kalo sama dia gua ini bisa meng-influence brand saya. Hmm. Bisa meningkatkan value, bisa meningkatkan exposure, bisa meningkatkan ya segala macemnya lah gitu. Hmm. Jadi menurutku perbedaannya dulu sama sekarang menurutku memang berbagi-bagi itu itu udah jadi apa ya udah jadi kunci untuk kita naik follower. Tapi kalo ditanya bedanya dulu sama sekarang mungkin yang lebih impactful adalah orang sekarang daripada landscape video jadi portrait video gitu. Hmm. Itu yang perbedaan menurutku paling signifikan. Hmm. Orang dari dulu suka nonton youtube lama-lama sekarang youtube kita itu harus di shortin jadi youtube short, tiktok. Hmm. Dulu aku bikin misalnya gerebek rumah. Hmm. Sekarang misalnya gerebek rumah aku satu juta penonton atau dua juta itu kan salah satu programku yang paling lama lah ya. Iya. Ya mungkin sekarang bisa dibilang kayak kita harus tunggu seminggu baru sejuta. Setuju sih. Iya. Dua minggu baru sejuta gitu. Iya. Kadang-kadang ada sebulan baru sejuta. Hmm. Ada yang malah 800 ribu mentok di sebulan gitu ya. Hmm. Nah kalo dulu satu hari itu sejuta. Hmm. Gitu. Apakah itu berdampak karena terlalu banyak kreator baru yang menghadir? Terlalu banyak aplikasi. Terlalu banyak aplikasi. Orang kan bertambah mas. Iya, iya, iya. Jadi kalo kita tanya kreator banyak engga juga. Kan orangnya juga bertambah. Iya, iya, iya. Setiap tahun kan mungkin dulu yang penonton ke generasi yang bocilnya udah gede. Iya. Sekarang generasi bocilnya ada lagi yang nonton sosmed malah tambah banyak. Bener. Pengguna sosmed itu makin banyak makin meningkat. Jadi kalo alasan kreator banyak itu salah satu hal tapi mengurangi engga. Hmm. Tapi emang pindah. Hmm. Karena waktu aku bikin tiktok gitu ya kayak viewsnya tiba-tiba 5 juta, 10 juta, 17 juta. Lebih mudah ya. Lebih gampang gitu. Daripada video panjang gitu ya. Daripada video panjang gitu ya. Daripada ya mungkin podcast. Kadang-kadang malah podcast kita itu lebih gede view-nya di tiktok, youtube short, reels daripada di youtube. Harian di youtube-nya kok cuman sejuta atau cuman 800 ribu. Tapi aku pun posting di tiktok 10 juta, 6 juta, 7 juta gitu maksudnya. Ya itulah, itulah zamannya karena kita harus selalu melek dan kita update gitu sama yang sekarang udah terjadi ini kayak gini gitu. Karena kalo kita gak update kita bisa tergerus sama yang baru-baru yang ikutin terus gitu kan ya. Karena kalo kita liat bilang jadi kreator harus update terus bukan hanya kreator loh. Hmm. Aplikasi pun harus update. Hmm. Youtube dulu cuman bisa youtube doang. Sekarang ada youtube short. Hmm. Instagram cuman instagram posting foto doang. Sekarang ada instagram messenger dia bikin chat. Karena dia udah tersaingin aplikasi lain bisa bikin chat. Ada story. Hmm. Sekarang youtube ada story juga. Hmm. Kan videonya ada story juga. Hmm. Jadi itu bahkan bukan kreator doang yang bersaing. Hmm. Aplikasi pun bersaing untuk bisa bisa bikin aplikasi itu bisa bikin apa aja gitu. Jadi udah gak, oh kalo foto itu doang, video ini doang, ini short video ini doang. Iya, iya. Semua aplikasi pengen bisa semuanya. Hmm. Gitu. Berarti sebenernya gini. Kan dari video short sekarang. Oke. Ini kita ngomong spesifikasi youtube aja ya. Oke oke. Youtube short itu banyak yang aku liat ya bang. Orang-orang tuh cuma upload short short short, tapi subscribernya udah lebih banyak dibandingkan. Karena gini, aku kan start dari 2017. Oke. Youtube short itu masuknya 2020. Oke baru 2020. Jadi aku. Aku tau banget perjuangannya gimana kita bikin satu video panjang itu durasi 15 menit di editnya seminggu. Gitu kan. Yang bener-bener kayak di cut-cutnya susah. Kita effort banget. Youtube. Youtube panjang. Ya kan. Bang Atta dulu nge-prank. Sampai help di makeup dulu. Ya kan. Susah. Oh dulu effort, effort. Nah sekarang orang cuma satu menit tet upload lebih banyak subscriber dibandingkan yang video panjang. Ya kan. Ya betul. Yang maksudnya fokusnya uploadnya itu. Betul. Nah berarti Bang Atta secara gak langsung nih bang. Dulu pasat Bang Atta berjuang sampai menjadi nomor satu youtuber, itu effortnya jauh lebih gede dibandingkan yang sekarang nih. Ah kalo itu bisa dibilang iya bisa juga dibilang engga. Mungkin kalo ianya gini ya. Iya nya memang dulu itu gak ada orang tiba-tiba bisa kayak sekarang. Dua bulan nge-tiktok, tiga bulan nge-tiktok, lima juta followers. Bener-bener. Tujuh juta. Kebanyakan aku tanya tiktok mulai kapan? Pandemi. Semua orang mulai pas pandemi. Iya ya. Dan mereka punya 10 juta, 15 juta. Iya ya. Dulu itu kita di Youtube misalnya tiga tahun, empat tahun terus seratus ribu tuh susah. Setuju banget. Susah seratus ribu. Wah gimana kita mau naik di IG dan lain-lain di Youtube aja udah berat. Iya. Karena kalo yang itunya aku setuju banget kalo yang dulu tuh konten kreator harus sangat effort. Hmm. Karena kalo engga dibilang konten kita biasa ini itu dan lain-lain. Dan disitulah terjadi Youtube itu kebanyakan kreator cuma upload sebulan dua kali, sebulan tiga kali. Itu. Nah waktu itu aku memecahkan kebiasaan dengan seminggu empat kali. Dan akhirnya ditiru tuh sama kreator lain seminggu empat kali. Aku upgrade lagi seminggu tujuh kali. Sehari satu. Sehari satu. Bahkan sempet di 2018 apa 2019 aku sehari dua. Uh. Itu. Itu memang ya gila-gilaan kurus lang. Kita ga ada olahraga. Ga makan yang bener ga istirahat yang cukup. Ya cuman kita pengen achieve nomor satu di Asia karena menurutku ga akan terulang lagi. Hmm. Karena sesuai prediksi sekarang dari Indonesia udah susah kita nomor satu di Asia. Karena indianya udah gede banget. Hmm. Udah ga bisa lagi. India sosmednya lebih growthnya jauh lebih dari dari kita gitu. Iya. Karena jumlah masyarakatnya yang banyak. Hmm. Kalau netizen fanatik mungkin netizen kita masih paling fanatik. Ya tapi penghargaan apa yang didapatkan pada ranking satu Asia itu? Wah waktu itu sih alhamdulillah ya kayak hampir semua award gitu ya dapat. Dapat semua ya. Jadi aku dari 2018 sampe 2020 ya alhamdulillah tuh. Malah waktu aku 2018 tuh aku ke kota-kota yang kayak. Istilahnya aku Youtubenya masih ale lah. Masih biasa aja itu. Itu tapi aku sampe ke kota lain tuh orang udah tau. Hmm. Pada saat itu. Nah disitulah mungkin kelebihannya Youtube. Jadi walaupun subscriber waktu itu belum tinggi tapi udah ada yang tau. Nah. Nah disitulah yang harus di apa ya harus kita pelajari itu. Kenapa dia bisa tau tuh orang. Bener bener bener. Nah ini aku mau bahas sebenernya juga. Sebelum aku bertanya lebih lanjut kayak gimana sih kehidupan Youtuber nomor satu pada saat itu. Oke. Aku mau bilang kayak gini dulu. Zaman sekarang sebenernya nih Bang Atta. Banyak TikToker-Tiktoker yang tadi Bang Atta bilang 3 bulan tiba-tiba 5 juta. 7 juta followersnya. Banyak banget followers. Tapi ketika kita tanya orang lain. Tau si A gak? Aduh gak tau nih siapa. Bener. Padahal 5 juta Pak di TikTok. Kalau ini bener. Tapi kalau Youtuber. Walaupun cuma subscriber 200 ribu. Orang tau. Lebih banyak yang tau. Bener bener. Kayak Bang Atta ini kan anggapannya udah kayak satu Indonesia tau lah. Siapa gak tau Bang Atta kan? Alhamdulillah. Anggapannya kayak gitu nih sekarang. Alhamdulillah. Mau nanti banget udah pensiun gak ada sosmed tetep semua orang pasti tau gitu. Lihat kemana pasti tau terus. Alhamdulillah. Nah itu perbedaan sosial media. Nah menurut Bang Atta kenapa ya itu bisa kayak ada powernya Youtube itu kesegila itu ya. Gini ya mungkin aku ngeliat Youtube itu all segmen. Hmm. Gitu. Kalau TikTok itu segmentasinya mungkin gak all segmen menurutku. Lebih ke ada market sendiri. Lebih ke marketnya mungkin sekarang mungkin akan menjadi all segmen. Cuma lebih banyak di segmentasinya mungkin anak-anak, remaja gitu. Tapi kalau Youtube itu memang dia punya lebih punya apa ya? Lebih punya value karena orang nonton dia panjang. Jadi orang lebih kenal mungkin dari mukanya suaranya. Karena kalau di TikTok orang nonton dia 15 detik, 30 detik. Kadang juga ikut trend doang gitu kan. Atau bikin video-video short gitu. Dan Youtube memang di luar negeri pun gitu aku liat ya. Youtuber tuh tetep lebih terkenal walaupun dia ada tiktokers. Aku dikasih tau tiktoker luar, followernya udah 100 atau 80 juta. Aku gak tau gitu. Tapi pikiran Youtuber 15 juta, 20 juta aku tau gitu. Ya mirip lah. Karena aku pernah tes kasus gitu ya. Even di timku sendiri. Kenal gak ini? Aku gak mau sebut nama ya. Kenal gak ini? Siapa itu bang? Gak tau. Pernah follower di atas 10 juta, di atas 15 juta di tiktok. Gak tau kamu katanya, kok bisa 15 juta ya? Nah itu mungkin segmentasinya sih. Karena di Youtube gak semua orang itu langsung gampang subscribe mungkin itu. Coba deh kamu nonton, buka analitik Youtube kamu bro. Ya. Kamu liat analitiknya berapa orang yang nonton tanpa subscribe. Banyak pasti. Banyak. Di atas 80% kebanyakan Youtuber gitu. Iya, iya, iya. Bahkan yang subscribe nya malah nonton. Iya, iya, iya. Yang 80% nya yang gak subscribe. Ya itu. Itu mungkin algoritma yang aku masih tanya. Kenapa ya bisa kayak gitu gitu. Oke. Tapi bang atas sekarang masih upload. Aku liat ya sering upload juga. Masih setiap hari ya? Masih. Enggak setiap hari. Oh. Dulu aku daily vlog itu sehari kan tadi bisa dua kali. Sekarang seminggu sekali dua kali. Berarti sekarang targetnya udah bukan kejar di angkanya itu lagi ya bang ya? Bukan. Jadi kita, aku kan sekarang lebih banyak nge-growth bisnis-bisnis ya. Jadi bisnis-bisnis di sekitar sosmed itu. Karena menurutku sosmed itu sama aja kayak usaha sih. Makanya aku bilang kalau orang udah berani berhenti kerja untuk mulai sosmed kamu udah entrepreneur sebenarnya. Wih. Bukan selebgram doang. Bener. Karena kamu gak tau penghasilan kamu bulan ini berapa, bulan depan berapa, tiga bulan lagi berapa kamu gak tau. Karena endorse kan datang dan pergi. Betul. Kadang kamu bisa banyak banget melebihi penghasilan gajimu. Kadang kamu bisa jauh lebih turun dari gajimu bahkan nol. Itu bisa terjadi. Aku udah tanya banyak kreator besar pun itu terjadi sama mereka. Iya. Jadi gak ada yang menjamin kamu jadi kreator bisa ada terus. Hmm. Nah disitulah kamu punya jiwa entrepreneur. Hmm. Gimana kamu menjaga terus ritmenya, konsistensinya, kamu bisa jaga terus. Itu paling mahal sih dalam menjadi seorang konten kreator. Dan sekarang Bang Atta fokusnya ke bisnis-bisnis ini tadi yang Mata bilang. Bisnis tapi tetep memanfaatkan sosmed. Oke. Karena menurutku sekarang bisnis tanpa sosmed itu kurang loh. Iya betul. Kecuali kamu bisnisnya tambang. Iya. Atau bisnisnya memang hal-hal yang di luar gak perlu promosi gitu. Tapi kalau semua bisnisnya masih promosi yang harus banyak orang yang beli gitu ya. Yang langsung ke market. Kamu butuh sosial media. Tapi adsense youtube ke sini makin kecil gak sih Bang? Makanya Bang Atta mungkin buka bisnis kan supaya lebih gede disini daripada ini kan ya. Tapi aku dari dulu emang bisnisku malah lebih gede. Oh memang dari dulu ya. Iya dari dulu tuh aku bisnisku lebih gede. Pernah sekali adsenseku lebih gede. Tapi itu juga di bulan-bulan Ramadhan. Di bulan-bulan Ramadhan. Karena dari dulu semua youtuber kayaknya pernah kasih tau ya kalau misalnya adsense itu gak segede yang ada di social blade. Iya betul. Banyak youtuber mungkin Om Deddy juga pernah ngomong gitu ke aku kan ngomong di podcast juga. Iya. Katanya gak gede. Tapi menurutku paling gede sekarang Om Deddy. Untuk adsense? Untuk adsense. Iya sih. Karena kan nontonnya podcast. Iya ya panjang. 10 menit. Karena aku coba juga podcast giriran view nya 2 juta sama view 10 juta vlog misalnya. Jauh hasilnya. Iya ya. Even podcast 500 ribu. Jauh podcast lebih. Lebih bagus gitu. Makanya Bang Atta masuk ke podcast juga. Masuk masuk masuk. Ya harus beradaptasi lah ini. Sebenernya dari dulu tuh udah ada podcast loh. Cuman namanya Q&A. Oh bener. Bener bener bener. Sebenernya dari dulu tuh podcast tuh udah ada cuman belum ada mic gini aja. Mic nya tuh disini. Iya 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 iya. Jadi kita sama aja nanya-nanya juga. Iya 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 iya. Sebenernya aku bikin gerbok rumah tuh kan sebenernya podcast juga. Cuman podcast nya berjalan di dalam rumah. Bener bener bener. Cuman emang dulu tuh belum terkenal ada mic, ada headset begini. Dulu kan ya aku bikin namanya tapi Q&A. Jadi itu Q&A tuh menurutku mirip podcast cuman ditanya sama netizen kan. Iya iya iya. Tapi kadang-kadang Q&A itu kan bisa kita bikin juga jawabannya. Gak semua itu dari netizen. Jadi misalnya aku ketemu artis A. Ya aku duduk gini cuman dulu duduknya di sofa gitu berdua. Iya mas gimana ini. Sama aja sebenernya kan. Cuman gak ada ini sama ini. Jadi aku gak tau juga podcast tuh dinamakan podcast karena ada mic nya apa. Iya mungkin seperti itu. Apa konteks isinya saat dua orang saling bertanya gitu. Karena biasanya kalau yang clip on itu jatuhnya talk show katanya. Talk show katanya. Kalau ini baru podcast. Iya iya. Tapi namanya doang yang beda. Namanya doang. Tapi kan sebenernya pertanyaan atau apa sama. Sama aja. Iklannya juga pakai lady gini juga. Sama juga. Oke. Bang Atta. Aku nih masuk ke teknikal satu pertanyaannya biar agak daging ya. Oke oke. Siap siap. Apa strategi yang Bang Atta pakai di jaman dulu nih. Sampai bisa menjadi youtuber nomor satu di Asia pas saat itu. Dan apakah strategi yang sama ini dipakai sampai sekarang untuk bisa bertahan atau ada yang berubah? Oke. Mungkin salah satu strategi itu kalau dulu ya. Iya. Dulu. Kita harus bikin lebih dari orang lain gitu. Maksudnya konsepnya harus lebih wow. Satu lebih wow atau lebih sering. Lebih sering upload. Lebih sering upload. Oke. Karena gini. Even kamu se wow-wownya tapi kamu uploadnya setahun dua kali. Orang lupa. Iya bener-bener. Misalnya anggep lah satu video itu kamu berhasil 5 juta view, 10 juta view. Tapi habis itu orang lupa. Oke. Orang apalagi orang Indonesia. Gampang inget, gampang lupa. Kadang dia nguhujat satu orang nih. Habis itu coba aja kasih dua minggu, tiga minggu. Habis itu udah lupa lagi. Gak tau mukanya pun kita udah lupa gitu. Iya. Aku juga gitu. Gampang banget lupa. Makanya menurutku rumusnya kalau zaman dulu tuh kita harus sering bikin konten. Oke. Dan dalam sebuah pembuatan karya menurutku, kamu harus mulai netapin mana yang untuk memang berkarya, mana yang memang untuk dapur periuk nasi kamu. Hmm. Gitu. Itu ada taktiknya juga. Oke. Gak bisa kalau kita misalnya, oh cuman pengen karya doang. Kadang-kadang jadinya idealis. Hmm. Gitu. Kadang-kadang ada yang karya doang, akhirnya bayar karyawannya gak bisa. Hmm. Atau dia gak bisa menambah karyawan atau lapangan kerjanya gitu. Oke. Nah, kalau periuk nasi, karena kadang-kadang kita mengejar tayang segala macam, periuk nasi ini kita unggulin, kadang-kadang nilai dari karyanya juga berkurang. Hmm. Gitu. Jadi, kadang-kadang aku bikin yang daily, tapi aku bikin juga ilmu bisnisnya misalnya di podcast, atau panggil orang-orang yang penting. Ataupun aku bikin dalam karya musik. Hmm. Terserah orang. Ada orang dalam karya masak, dengan bikin hal yang baik, positif gitu. Ada orang dalam hal gaming, dia bikin hal positif juga. Ya kalau aku misalnya karena pengen suka bikin positifnya di musik, misalnya aku bikin di tujuh belasan di negaraku, aku bikin satu karya, misalnya aku bikin video klip itu sampai miliaran, terus bisa trading satu, dan aku bisa menerkenalkan negaraku di kacang internasional. Kayak Sigi Zaga ya waktu itu? Ya Sigi Zaga, terus kayak di Indonesia. Nah itu kan sempat trading satu, aku masuk di tujuh negara, sampai Malaysia aja trading. Orang bisa melihat budaya dan keindahan Indonesia dari luar negeri. Dan menurutku itu karya. Betul. Kita bisa bikin karya, bisa bikin musik, bisa bikin ini. Ya kayak gitu. Jadi memang di setiap karya itu ada yang untuk menghasilkan uang, ada yang untuk berkaryanya. Oke. Kalau yang sekarang? Nah yang sekarang begitu juga. Sama juga ya? Sama juga. Jadi memang harus ada yang untuk periuk nasinya, ada yang untuk berkaryanya. Oke. Jadi kita harus balance. Oke oke oke. Kalau terlalu berkarya takutnya periuk nasinya nggak hidup. Betul. Lama-lama mati dong mood Youtubenya. Banyak kan jadinya Youtuber mungkin jadinya berhenti, atau pamit, atau apa gitu kan. Banyak juga karena memang nggak mudah kalau kita mikirin karyanya doang, bisa boncos. Karena kadang-kadang essence-nya nggak sesuai sama modal. Iya betul. Pasti agar bakar-bakar dikit lah ya. Bener. Mau bikin karya gitu kan. Kita mau bayar orang dengan haknya yang bener. Bayar di OP yang bagus. Nggak semudah itu. Bayar editor yang bener-bener kelasnya tinggi ya. Nggak sesuai dengan essence-nya. Kecuali mungkin kita tinggal di luar negeri gitu. Ya sebenarnya yang masalah Sigi Saga ini aku sedikit ya. Oke. Aku kan sempat tinggal di Amerika 6 tahun. Oh. Sigi Saga tuh sampai ke Amerika. Nah. Dan aku buat video reaction dengan teman-teman bule. Oke. Itu pun yang nonton juta gitu loh. Itu pun cuma reaction doang juta apalagi Sigi Saga sendiri kan. Itu waktu itu memang sebuming itu sih. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah memang itu salah satu yang keluarga kami itu kreatifitasnya bareng-bareng. Hmm. Jadi itu memang nggak ada editornya adikku. Si Saih. Kameramennya Saih. Kadang-kadang aku juga bantuin. Hmm. Direkturnya Torik. Torik Halilintar. Yang bikin nadanya si Sohwa. Hmm. Soh Halilintar. Nah itu kita bagi-bagi tugas aja. Oke. Nanti bagian rapnya siapa. Ntar aku ikut apa. 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 Pokoknya intinya semuanya ini satu keluarga gitu. Itu yang aku salut sama adik-adikku ketika pengen bikin satu karya. Tapi kan itu lama mas. Iya. Kalau itu buat periuk nasi menurutku nggak bisa. Karena itu bikinnya aja sama video klipnya habis lima bulan. Hmm. Benar. Kalau memang kita harus punya gajian karyawan bulanan. Nggak ada daily yang kita kerjain. Benar. Ya. Sus. Oke. Kita masuk ke kehidupan youtuber nomor satu nih para samad itu. Oh gitu. Mulai dari haters kita bahas-bahas dikit-dikit. Oke oke. Itu kan waktu itu. Bang ngatakan benar-benar sampai kemana-mana aku lihat vlognya. Uh. Orang udah kayak gitu. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih kayak gitu nggak bang? Alhamdulillah masih ada aja. Karena-karena aku kira orang bakal gimana ya. Tapi. Mungkin. Aku apa ya. Aku bisa. Apa ya. Mungkin. Ini salah satu fact ya. Aku setiap hari masih dapet 5 juta penonton di all platform. Wih. Oke. Jadi aku satu hari tuh masih dapet 5 juta promo sampai hari ini. Hmm. Sampai hari ini aku tuh masih dapet 5 juta penonton. Film sekarang 5 juta aja udah top kan? Benar. Satu juta udah top tuh? Satu juta udah top. Udah 15M tuh penghasilannya minimal. Benar-benar. Kalau 5 juta tuh berapa M tuh? Iya-iya. Itu film kan? Benar. Tapi at least orang 5 juta mata tiap hari ngeliat aku. Hmm. Itu rata-ratanya aku hitung. Ya kadang ada yang bisa jadi 2 juta, 3 juta. Iya. Kadang bisa 10 juta per hari. Iya-iya. Jadi ngeliat aku nah itu ikut lah jadi keluarga aku, Arrel, anakku gitu. Jadi semua. Jadi aku ngerasa kayak sampai hari ini orang masih nontonin gitu. Oke. 5 juta mata setiap hari di all platform gitu ya. Jadi menurutku semua orang masih melihat gitu maksudnya. Itu bukan angka yang kecil gitu. Benar. Jadi dalam 1 bulan aku masih bisa dapet ya bisa sampai 100 jutaan penonton di all platform. Jadi menurutku itu masih angka yang fantastis gitu untuk aku yang udah 13, hampir 13 tahun gitu di Youtube. Jadi eh di Youtube maksudnya di sosmed. Di sosmed. Hampir 13 tahun. Jadi oke maksudku Alhamdulillah gitu aku berkah banget. Masih dikejar-kejar ya? Ya mungkin gak kejar-kejar banget lebih di cobit kali ya sih. Cuma bedanya sekarang mungkin orang nanyanya Amina, Azura gitu. Topiknya beda. Topiknya udah gak cuma Atta doang. Tapi orang udah nanya keluargaku, udah nanya anak-anakku gitu. Tapi maksudnya ini pasti banyak yang gak penasaran. Jadi Bang Atta itu malah jadi stress kah? Kayak misalnya ini akhirnya kehidupan udah gak seperti manusia normal yang kayak mau ke bioskop. Oke oke. Sekarang Bang Atta kemana-mana ada bodyguard atau gimana Bang? Kadang iya. Kalau udah kayak ke crowd gitu ya banget ya. Iya iya iya. Aku tuh ada bodyguard itu sebenernya gini aku tuh sebenernya gak terlalu suka diikutin orang. Cuma aku tuh gak bisa sepi. Aku tuh hampir gak punya temen masih di hidup. Maksudnya temen banyak maksudnya gak punya sahabat. Gak punya sahabat yang kayak aku tiap. Karena aku ini basically introvert. Oh. Jadi aku tuh gak suka nongkrong. Oke. Aku tuh orang yang gak suka nongkrong. Jadi menurutku siapapun yang nemenin aku ya itu temen aku. Oke. Jadi walaupun dia tim aku walaupun gajian gitu ya. Tapi aku anggap mereka temen main PS bareng. Main bola bareng. Kalau main badminton sama mereka juga. Jadi aku bukan orang bilang kamu main badminton sama siapa? Sama temen-temen. Mungkin aku lebih banyak main badminton sama tim-timku daripada sama temen-temen. Mungkin aku lebih banyak main FIFA sama tim-timku daripada sama temen. Ya. Mungkin aku lebih banyak nongkrong ngobrol ngawung ngidul sama tim-timku daripada sama temen gitu. Jadi memang aku seneng ada orang-orang sekitarku aja sih. Itu yang penting. Oke. Cuman ya kalau badannya gede ya bonus buat aku. Emangnya lumayan kan bisa jagain juga. Karena aku pernah di satu tempat ada orang manah. Manah itu. Cuman kenanya ke penonton. Tapi panahnya beracun. Oh. Nah aku dari waktu itu aku mulai jaga nih. Berarti kan gak semua orang punya niat baik. Oh. Ada orang iseng. Kok ada yang pernah. Misalnya di kerumunin banget tau. Lagi penuh-penuhnya orang lagi baik kita lagi. Ya. Satu aja. Di hidup ini satu per sepuluh persen atau satu persen itu kan banyak. Iya. Bener-bener. Misalnya dari tiga. Misalnya anggeplah aku sekarang all platform misalnya seratus juta penonton. Satu persennya berapa mas? Satu persen satu juta dari seratus juta. Satu juta. Banyak gak satu juta orang? Banyak. Di GBK berapa tuh? 60 ribu. Iya. 80 ribu. Ini satu juta mas. Iya. Berarti kan ada yang gak suka kan? Iya bener-bener. Iya. Mas juga pasti ada ya. Selama ada yang suka pasti ada yang gak suka. Iya. Gak mungkin satu video gak ada dislike. Pernah lihat gak? Ada video gak ada dislike. Sekarang doang ada video gak ada dislike. Kenapa? Karena like-nya, unlike-nya udah ditutup sama Youtube. Iya bener-bener. Karena dari dulu tuh unlike-nya kan dibuka. Gak pernah ada nol tuh unlike-nya. Mungkin ngelihat sosmed lain tuh gak ada unlike kecuali Youtube. Jadi semuanya jadi like doang sekarang. Tapi kalo kita lihat sebenernya kalo ada tuh video ada unlike. Pasti ada unlike. Gak mungkin gak ada unlike. Jadi itu yang aku lebih jaga sih. Keamanan dulu lah ya safety. Safety aja sih. Cuman-cuman ya aku gak terlalu ribet tapi kayak harus gini begitu enggak. Yang penting orang sekitar aku yang aku percaya gitu aja. Tapi dari haters-haters ini yang kecil ini tadi. Oke. Itu sempet mengganggu kehidupan Bang Atta gak? Karena aku sempet lihat orang-orang ngehujat baik banget. Ya gak juga sih. Kadang-kadang haters ini ketemuin juga ciut gitu. Pas ketemu dia malah minta foto. Atau pas ketemu malah. Enggak bro gue gak gitu maksudnya. Aku minta maaf ya bro ini. Ya aku ngerasa gini ya. Ketika aku ditegur karena aku salah. Aku gak apa-apa gitu. Karena menurutku itu ingatan buat aku. Kita gak boleh juga egois jadi manusia. Gak boleh. Kita harus ketika orang ada kritikan kita harus terima. Itu menunjukkan kita sebagai pria sejati gitu. Terima kritikan salah kita minta maaf. Salah gak usah ngeles lagi. Udah saya minta maaf saya salah. Kayak gitu udah namanya kita laki. Namanya manusia gak mungkin gak salah kan. Betul, betul, betul. Jadi kalau ada masalah saya anggap itu salah saya minta maaf. Oke. Nah yang gak boleh itu kita dimaki dihujat. Pasti kita gak punya salah nih sama dia. Nah disitulah mungkin kita butuh pendewasaan dalam diri kita. Mana yang harus kita respon. Mana yang harus kita biarin. Mana yang harus kita laporkan gitu. Jadi kita harus memilih juga. Disitulah pendewasaan kita. Dan harga dirinya bukan hanya kita. Habis itu karena kalau kita udah punya keluarga. Harga diri istri, anak. Itu ada di laki-laki. Dan disitu laki-laki juga. Kita kalau merespon begitu. Luar biasa. Kalau ngomong-ngomong masalah keluarga nih. Sekarang Bang Atta udah berkeluarga. Udah ada anak-anak juga. Apalagi menikahnya sama yang memang udah backgroundnya artis nih ya kan. Iya, iya. Anak artis. Anak artis ya kan. Bapaknya artis gitu-gitu. Itu gimana tuh awal-awal? Ada kayak culture shock gak? Atau gimana? Alhamdulillah sih dari awal terbuka ya. Maksudnya sama kedua orang tua istriku. Dari pipi sama bunda sama... Sorry. Maksud angin. Bunda, pipi sama mimi menurutku. Mereka orang-orang luar biasa. Memang cuman gak semudah yang gampang kita lihat gitu. Cuman. Gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya gak. Oh ini mau nikah langsung. Iya gak gitu. Tapi emang aku dari dulu. Kalau deket sama atau pengen deketin lawan jenis gitu ya. Emang aku pengen deketin keluarganya dulu gitu. Oke. Kuncinya ini ya untuk sukses. Kuncinya itu. Karena... Ngapain kamu deketin anaknya kalau orang tuanya gak... Tujuh. Gak maaf, gak suka sama kamu gitu. Jadi... Menurutku salah satu... Dan itu gentle loh. Kita ketika mau ngajak anak ceweknya jalan. Isin sama orang tuanya dulu. Salim sama orang tuanya. Dan kita balikin gitu. Kita pulangin habis acara, habis nonton atau apa. Itu suatu hal yang gentle menurutku ya. Malah kalau kita mau jemput diem-diem atau apa ya. Berarti kita memang belum mau serius sama dia. Tapi kalau kita mau serius pasti kita akan menjaga hubungan baik sama orang tuanya. Benar, benar. Dan itu menurutku semua laki-laki kalau mau serius sama orang kayak gini. Tapi kalau kamu cuma mau kenal-kenalan dulu. Mau bestian dulu atau mau friendly dulu. Ya terserah itu kan. Kamu nanti ke situ malah kamu tegang yang ada. Ya, ya, ya. Ya tergantung tujuan laki-laki. Kan kita pernah muda juga gitu kan. Tapi gimana tuh sampai akhirnya sampai Pak Jokowi dan Pak Prabowo jadi walinya tuh? Waduh, iya adalah gitu. Itu gimana ceritanya tuh? Pasti banyak yang perasaran kan? Dan belum pernah dibahas di podcast lain kan ini? Iya, benar juga sih. Gimana tuh bang? Aku perasaran nih. Karena gini ya mungkin... Aurel tuh idolanya Pak Prabowo. Iya. Dari dulu dia emang idolanya Pak Prabowo banget. Nah kalau aku emang suka sama Pak Prabowo dan... Pak Jokowi tuh menurut aku dari dulu selalu... Kayak kita ada acara bareng aku dia undang ke istana. Oh udah kenal sebelumnya lah ya. Iya kayak wah ini... Maksudnya aku jarang liat presiden gitu. Dia bukan hanya ngerasa presiden gitu tapi kayak... Dia mau belajar gitu sama anak muda gitu. Mau ketemuan bareng-bareng kayak... Ayo kita... Waktu itu aku pernah inget di acara istana itu... Tentang konten kreator gitu-gitu kan. Maksudnya... Itu langka gitu loh. Maksudnya ada konten kreator. Apa presiden ngobrol sharing soal konten kreator gitu. Menurutku... It's unique gitu loh. Nah dari situ sih waktu itu... Yang aku gak... Tadinya gak expect juga akan itu terjadi. Tapi... Tiba-tiba hamin satu... Pak Bapak Presiden mau dateng, mau hadir. Wah itu hal yang luar biasa sih. Walaupun gak segampang itu ya. Prosesnya panjang juga tuh ya. Prosesnya karena kan... Waktu itu... Pandemik. Iya. Dan kita tuh pengen taat banget lah. Iya. Jadi bener-bener kita... Swepe semua orang gitu. Wih... Bahkan semua yang ada di sekitar. Hotel semua lah. Semua timnya kepresiden dan lain-lain. Tapi ya... Yang penting kita taat sama... Sama hukum. Bahkan sampai sekarang tuh foto nikahanku yang di sana tuh kan pakai masker mas. Iya, iya, iya. Pakai masker sama Pak Jokowi, Pak Prabowo itu pakai masker. Karena memang aku tuh orang pengen banget... Diusahakan setaat-taatnya gitu. Walaupun... Setiap manusia pasti ada salahnya. Kadang dia lengah atau apa. Tapi waktu itu diusahain banget. Tapi... Untuk nikahan di pandemik itu susah banget. Itu aku akuin sih. Susah banget. Habis itu harus saksinya orang-orang spesial lagi. Dan ada live TV juga. Jadi... Menurutku itu... Spesial dan menurutku... Susah itu untuk keulang ya untuk... Bener. Itu gak semua orang bisa punya kesempatan seperti itu. Presiden sekarang dan presiden akan datang. Iya, itu keren banget sih. Alhamdulillah. Berarti... Blessing lah untuk aku sama keluarga. Dan terima kasih lah untuk... Bapak-bapak yang luar biasa. Yang selalu... Men-support gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih Bang Atta. Oke. Apa... Motivasi atau... Hal-hal lah tips yang bisa diberikan untuk... Orang-orang yang menonton ini yang baru memulai sebagai content creator. Karena banyak yang ngomong kayak... Kalau mau jadi content creator sukses... Harus startnya dari 2013 nih. Di saat masih dikit. Sekarang mah udah terlalu banyak saingan. Udah gak bisa. Gimana Bang Atta? Menurutku malah kebalik ya. Sekarang itu saatnya orang bisa... Siapa aja bisa jadi content creator gitu. Karena... Yang tadi aku bilang udah ada short video, tiktok, ada reels. Ini tuh algoritmnya beda sama dulu. Dulu tuh harus mungkin harus kamu punya jutaan subscriber untuk dapet viewers ratusan ribu atau jutaan. Nah sekarang saya ngeliat ada orang followernya baru lima ribu. Bisa punya viewersnya jutaan gitu. Betul. Ini zaman yang algoritmnya itu tidak mengikuti jumlah follower. Dan jumlah follower gede belum tentu bisa gede terus viewersnya. Benar. Sekarang itu di zaman sosmed yang adu kreativitas. Kamu bisa intu gak sama zaman ini atau intu gak sama penonton kamu dan apa yang lagi orang pengen lihat. Ya itu sih yang menurutku akan selalu menjadi challenge untuk anak-anak sekarang dan content creator lama. Karena content creator lama kan mungkin kalo dulu, wah gue udah followernya banyak nih. Aman lah gue. Sekarang gak menjamin. Betul. Follower banyak tuh gak menjamin bro. Tapi mungkin orang lebih kenal dia, iya. Brand lebih trust dia, iya. Itu, itulah. Itulah namanya value yang kalo kamu udah punya legasinya panjang. Tapi untuk kamu mendapatkan viewers terus itu, itu butuh dedikasi lagi sih menurutku. Benar, benar. Dan tadi Bang Atta bilang setiap hari juga belajar sampai sekarang ya. Sampai hari ini. Jadi kita gak boleh berhenti belajar sampai liang lahat. Itu kalo kata Nabi. Sampai liang lahat gak ada berhenti belajar. Kalo itu bidang kamu, disitu kamu nyari rejeki. Kejar. Jadi kalo yang pertama tadi aku bilang apa? Semua orang bisa. Yang kedua itu harus belajar terus. Gak boleh berhenti nih. Kalo kamu bener-bener mau jadi seseorang. Ini bukan hanya di content creator sih. Bisnis juga semua lah. Pengusaha. Kamu mau jadi penulis. Kamu mau jadi apa lagi sekarang? Koki. Kamu mau jadi guru. Kamu mau jadi dokter. Intinya mah belajar terus kan. Kalo kamu ini gak punya susah. Dan ketiga. Menurutku harus kuat mental ya. Karena di Indonesia itu orang kadang-kadang gampang nulis apa aja. Jadi kamu harus get ready for it lah. Jadi. Pesepak bola aja. Ya kan? Kemarin pas kalah. Pas menang diagung-agungkan. Bener. Pas kalah. Gara-gara ini nih. Gara-gara ini nih. Gara-gara ini nih gitu. Memang gak semudah itu. Makanya. Nah setelah itu kita harus pendewasaan. Ketika kita merespon itu semua. Karena memang kuat mental itu penting di sosmed. Karena banyak yang kena mental. Hmm. Banyak. Termasuk aku dulu 2000. Misalnya 2017 pernah kena mental. 2019 pernah kena mental. Even di posisi nomor satu. Hmm. Dan itu. Itu gak akan mudah. Dan. Dan kalo kamu baru-baru kena itu memang. Itulah kamu sudah bermula gitu. Tapi cuman aku punya prinsipnya gini. Ketika kamu dihujat. Karena kamu salah. Karena kamu misalnya. Kriminal lah. Mencuri. Perkosa orang. Membunuh. Apa maling. Ya. Emang itu konsekuensinya. Tapi ketika kamu lagi bikin konten. Tapi kamu memang dalam tahap belajar. Kamu belum bisa bagus pengambilan gambarnya. Belum bisa lancar cara ngomongnya. Belum bisa pede kayak orang lain. Kamu dihujat. Terus bikin. Jangan pernah berhenti. Karena itu. Kalo gak dibikin gak akan pintar. Orang kalo masak ya. Masak tiba-tiba gak. Keasinan dulu dia gak akan enak. Bener. Gak kemanisan dulu gak akan enak. Jadi memang. Ini harus di. Step tangga ini. Progres ini harus dilalui. dikit. Sub indo by broth3rmax